Tiga pria di kota Jambi terekam CCTV mencuri seekor anjing di kiosk Tambalban. Aksi tersebut terbilang nekat karena lokasi tersebut dekat dengan jalan lintas. Inilah detik-detik aksi pencurian seekor anjing terjadi di warung Gurning yang terletak di jalan Marsda Suryadharma, km 10, pelurahan Kenali Asam, kecamatan kota baru kota Jambi, pada selasa 2 Agustus 2022 kemarin. Dari rekaman CCTV, tampak tiga orang pria yang menggunakan motor metik mendekati anjing yang sedang berada di samping warung. Kemudian salah satu penumpang turun dari motor metik dan melepas ikatan anjing dan menarik anjing yang masih terikat tali untuk menjauh dari tempat kejadian perkara. Pemilik warung, Gurning mengatakan bahwa tiga pelaku melancarkan aksi pada pukul 1.33 waktu Indonesia Barat ini hari. Dengan cara menyeret paksa anjing tersebut. Anjing tersebut diketahui telah berusia kurang lebih satu tahun dengan berat 6 kg. Ya kami tuh tutupnya sekitar jam 1. Baru kami, barusan tutup itu, tiba-tiba jam 1.33 tuh mereka tuh masuk dari sana. Masuk, terus tiga orang poncengan itu langsung turun, langsung dia ngambil anjing itu, masuk diseret sampai ke sana. Oh, diseret gitu Pak? Iya, diseret. Posisi anjing itu di mana Pak? Di bawah, di dekat tabung kompresor. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.